Untuk tanggung jalan-jalan berada di sebelah sini, sepuluh. Belakang masuk kembali 12.8. Tiba di Bandar Udara Teis Hiyo, L.Y. Sentani, Jayapura, Papua pada 15 Desember pagi dengan menggunakan pesawat Garuda GA-650 dari Jakarta, peti jenazah Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab, diterima dengan prosesi militer. Di pimpin Pangdam 17 Jendrawasi, Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono. Sejumlah pejabat TNI Polri dan pejabat sipil di Papua ikut memberikan penghormatan dalam upacara tersebut. Salah satunya dan Rem 172 Praja Wirayakti, Brigadir Jenderal TNI Izak Pengemanan. Dia menyatakan bangga kepada Herman karena dinilainya merupakan salah satu putra terbaik Papua. Izak mengenangnya sebagai sosok yang menjadi panutan dari prajurit, utamanya dalam penanganan masalah keamanan di Papua, di mana selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelum meninggal, Herman jelasnya sempat membuat buku berjudul Membangun Papua Dengan Hati, yang menjabarkan berbagai terobosan dalam penanganan permasalahan keamanan di bumi jendrawasi, utamanya melalui strategi pendekatan humanis kepada masyarakat. Tentunya beliau selalu mengatakan bahwa kita harus selalu berpikir penanganan Papua harus tuntas, bukan hanya sepotong-sepotong, tetapi harus tuntas. Itulah beliau menuliskan buku Membangun Papua Dengan Hati. Jenazah Herman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumatrikora, Wayna Jayapura. Dia menjadi putra Papua yang pertama, mendapat kepercayaan menjadi orang nomor dua di jajaran TNI AD. Walaupun hanya sempat menjabat selama 27 hari sebelum meninggal dunia dalam perawatan atas sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Pusat TNI AD Gatot Subroto, Jakarta pada 14 Desember. Untuk menghormatinya, pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasi mengibarkan bendera setengah tiang mulai 16 Desember. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.